Intro Berita Sumsel 24 jam hari ini Kebakaran hebat terjadi di Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir dini hari tadi Dalam insiden ini 4 rumah beserta isinya ludes terbakar Beginilah gambaran keganesan api yang melahap 4 rumah milik warga Yang ada di Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir Sekitar pukul 2 dini hari tadi Tidak ada barang berharga milik korban yang bisa diselamatkan Namun warga masih beruntung karena tidak ada korban jiwa atas musibah kebakaran tersebut Begitupun sebuah rumah ibadah juga nyaris menjadi korban amukansi jago merah Informasi yang dihimpun Palembang Express Kebakaran yang menghanguskan 4 rumah ini terjadi cukup cepat Sekcam Tulung Selapan Muhammad Yusuf mengatakan 4 unit rumah yang hangus terbakar masing-masing milik Legio, Tengek, Arfian, dan Arif Semua korban ini merupakan warga keluruhan Tulung Selapan Ulu Hingga saat ini pihaknya belum mengetahui penyebab terjadinya kebakaran hebat tersebut Namun akibat musibah ini membuat warga menjadi trauma Reporter dan juru kamera Mujianto Palkres.com Pemirsa pameran keliling yang digelar Museum Negeri Sumatera Selatan Akan dipokuskan di Museum Akagani Pameran yang bakal digelar besok ini akan melusuri Jejak Gubernur Militer Pertama Sumatera Selatan Meijen TNI Purnawirawan Dr. Akagani Ruang tata pamer sejumlah koleksi yang dimiliki Meijen TNI Purnawirawan Dr. Akagani mulai disiapkan Penataan ruang pamer ini sebagai persiapan pameran keliling yang diselenggarakan Museum Negeri Sumatera Selatan Rencananya pameran keliling ini akan dibuka langsung Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu Kepala UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan Haji Chandra Amprayadi menjelaskan Pameran keliling dilakukan sebagai upaya pembinaan kepada museum yang ada di Sumatera Selatan Selain membantu menarik minat warga untuk berkunjung ke Museum Akagani Pihaknya juga membantu menata tata pamer koleksi agar pengunjung bisa memahami perjuangan Lebih jauh kata Haji Chandra, seluruh peralatan dalam tata pamer ini akan dihibahkan kepada Museum Akagani Agenda hari ini adalah penataan dulu dari Museum Akagani Mulai finishing yang mana harus kita benari dan kita perbaiki Kita mulai dari persiapan yang ada di Museum Akagani ini Kita kumpulkan semua, semua koleksi yang ada di Museum ini milik pribadi Pak Agagani Dan selanjutnya kita tata dengan baik Museum Negeri Sumatera Selatan adalah museum yang berada di Museum Provinsi Tugas dari Museum Provinsi ini adalah membina museum-museum yang ada di Masyaratan ini Terutama museum-museum swasta yang keadaannya tidak memungkinkan Nah disinilah kami mengadakan pameran keliling di Museum Akagani Di samping itu juga dari hasil perperti-perperti yang kami buat Nanti akan kami hibahkan kepada Museum Akagani dan selanjutnya akan menjadi milik Akagani Sementara itu Kepala Museum Akagani Priyanti Gani mengaku bahagia Dengan pameran keliling di museum miliknya Menurut dia kegiatan pameran keliling ini bisa mengenalkan kaum milenial terhadap keberadaan Museum Akagani Dalam pameran ini pihaknya memamerkan 150 koleksi Akagani Mulai dari masa perjuangan hingga kemerdekaan Republik Indonesia Museum keliling Dr. Akagani ini bekerja sama dengan Museum Negeri Balaput Terdewa dengan Pak Tara Yang mana beliau sangat men-support ibu sebagai pimpinan museum Dr. Akagani Beliau juga yang memberikan arahan dan memberikan penataan museum ini seperti ini sekarang Dan Alhamdulillah besok akan diresmikan oleh insya Allah Bapak Gubernur Kalau yang dipamerkan mungkin ada sekitar 150 benda Karena ini cuma separuh yang dipamerkan Karena memang foto-foto dalam bentuk foto ini sudah dibikin sedemikian rupa Dalam bentuk banner oleh tim kreatifnya Pak Chandra Mungkin ini bertahap ini mungkin pameran pertama mungkin ada kedua ada ketiga Jadi koleksi-koleksi Pak Akagani tidak semua dipamerkan Jadi supaya masyarakat yang melihat tidak bosan dan bisa berganti-ganti Jadi wacananya, peristiwanya, Pak Agagani seperti apa-seperti apa Nanti dalam tahapan-tahapan sampai satu tahun berdepan, tahun berikutnya Panaromic of Lahat mengunjungi dua air terjun di desa Karangagung Kesamatan Pagar Gunung, Kabupaten Lahat Namanya Air Terjun Gunduk dan Air Terjun Laya Keindahan alam yang ada di dua air terjun ini dinilai cukup berpotensi dalam menarik minat wisatawan Keindahan alam di Kabupaten Lahat tak pernah habis untuk dijelajah Kali ini Panaromic of Lahat melakukan penjelajahan ke desa Karangagung Kecamatan Pagar Gunung, Kabupaten Lahat Di desa ini mereka mengunjungi air terjun Gunduk dan Air Terjun Laya Untuk menuju kedua air terjun ini harus ditempu selama 15 menit dengan motor dan mobil Kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki selama 30 menit Untuk sampai di lokasi yang berpotensi menjadi destinasi wisata alam Sepanjang perjalanan akan ditemui perkubunan kopi dan semak bulkar Meski harus berjuang untuk sampai di lokasi Rasa capek akan langsung hilang dengan kesejukan alam yang ada di dua air terjun tersebut Tak hanya itu, air terjun ini pun masih sangat alami Selain airnya yang jernih, kawasan air terjun juga sangat indah Ketua Panoramik of Lahat, Mario berharap Agar perangkat desa bisa mengembangkan potensi wisata dengan membentuk kelompok sadar wisata Sebab jika kawasan ini sudah dikenal masyarakat bisa menjadi penggerak ekonomi warga sekitar Sahabat wisata khususnya wisata minat khusus jelajah air terjun Saat ini kami Panoramik of Lahat bersama Karang Taruna desa Tanjung Agung Ketamatan Pagar Gunung Lahat sedang berada di air terjun Gondok Lokasinya berada di desa Karang Agung, Pagun, Kabupaten Sumatera Selatan Air terjun ini masih sangat alami Airnya jernih yang kemudian dikelilingin dengan pohon-pohon yang rindang dan besar besar Masih sangat alami, masih sangat natural Ini perlu kita jaga keasliannya Ayo sahabat wisata Wisata ke pagar gunung Ayo wisata ke Lahat Lahat bercahaya Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini Tingginya tingkat kriminalitas jalanan yang terjadi di kota Palembang Membuat warga yang beraktivitas di luar rumah menjadi takut Mereka berharap agar kepolisian lebih agresif dalam menangkap bandit jalanan tersebut Sejumlah warga yang beraktivitas di luar rumah merasa khawatir dengan tingginya tingkat kriminalitas di kota Palembang Mereka berharap agar anggota polisi bisa semakin agresif dalam menindak pelaku kejahatan di jalanan Seperti yang diakui Andi, driver ojek online ini mengaku khawatir dalam mencari penumpang Dia berharap agar polisi semakin intensif dalam melakukan patroli Senada, penjual model tijakabaring, Kuyung Juga mengaku takut dengan tingkat kriminalitas yang tinggi Terlebih setiap harinya dia selalu pulang malam Dia berharap agar pelaku kejahatan diberikan tindakan tegas untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat Terpisah, Katim Opsinal Unit 1 Subdi 3 Jatan Ras di Treskrimum, Polda Sumsel Aibtu Heri Kusumajaya yang biasa dikenal Heri Gondrong Mengaku tidak akan tinggal diam untuk menekan tingkat kejahatan di kota Palembang Dia juga memberikan tips bagi para pengemudi motor aman berkendara di jalan raya Seperti tidak menggunakan ponsel saat bermotor Menggunakan perhiasan mecolok serta posisi tas agar diletakkan di depan Karena sasaran jamberet ini biasanya kebanyakan perempuan Atau anak-anak wanita, remaja Yang jelas perempuan Jadi usahakan jangan memakai perhiasan yang menekan lo Kami juga dari kepolisian, khususnya mungkin dari Polda Sumsel Jatan Ras Mungkin nanti dari Forest Tables kita sudah memotakan Jadi kita akan kejar pelaku-pelaku kejamberetan ini Selalu tidak pidana jamberet ini Demikianlah berita sumsel 24 jam hari ini Saya Sidi Depi, sampai jumpa Terima kasih telah menonton!